Ternyata si adik ngomong dia kalau dia mau berat Cuma aku tidak dengar guys Tuh coba lihat reaksinya Yang mana? Yang dikasih teman mobil yang Mobil yang mana? Itu Ada main mobil yang sebelah Hah? Oh, mau berat pula dia Halo guys, tadi ada cerita yang seru kan kak? Iya Cerita apa kak? Iya, jadi Si adik Udah asik main Terus dia ee Di tempat Bola itu Betapa stresnya aku ngurus Ya Allah Karena aku tidak bawa mamanya Jadi Aku bawa mereka aja berdua Ya, untung nasib baik itu Tempat Ada tisu Yaudah aku minjam tisu Orang itu ngasihnya tidak langsung apa gitu kan Ya, aku cabut lah Ada satu Jadi Jadi Ditanyalah Kenapa pak? Bera Bera Aduh, kacau Kenapa tak bilang? Hah? Tak beri orang tak berbaju Tengok guys Malu dia Malu dia Aduh, hai Pak Pak Aduh Adik ee Kata apa? Ya Allah Orang kau taruh HPnya tadi Waktu Nah, kita lanjut ceritanya dari awal ya Nah Dari awal Kami pergi jalan-jalannya Cuma bertiga guys Karena aku biasanya setiap hari Libur Aku bawa mereka jalan Tapi Di bulan ini Memang jarang aku bawa mereka jalan Dikarenakan Mamaknya lagi hamil besar kemarin Nah, video ini aku buat Udah berapa minggu yang lalu gitu Belum sempat aku edit Nah Sekarang baru sempat aku edit Aku upload Kayaknya ini lucu juga gitu Dimasukin ke Youtube Awalnya sih aku cuma buat-buat video aja Memang momen mereka gitu kan Masih kecil gitu kan Aku gak mau masukin ke Youtube Tapi kayaknya lucu juga gitu kan Aku masukin ke Youtube Karena kan Biasanya Kalau aku aja mereka jalan Mamaknya tuh ikut Kali ini mamaknya gak ikut gitu Itu mereka mau aku aja jalan Nah, ini lagi naik Kereta api Ini tepatnya lokasinya di Bengkong Ya Bengkong Golden Front Nah, ini kereta apinya Pas di depan Warung-warung Tengko Kayak gitu ya Itu di penjajaran Karena mereka Sibu nanyain terus Kapan naik odong-odong Kapan naik odong-odong Pak Ya, karena aku sibuk gitu kan Kerjanya dari pagi Ulangnya malam gitu Jadi Kadang Kasian juga gitu kan Cari duit terus Gak juga kaya-kaya gitu kan Dia asal sekali Bawa mereka jalan gitu Kayaknya mereka senang sekali Diajak jalan Apa gitu Itu Momen mereka Sampai Muter-muter Gitu-gitu aja Kereta Sampai udah gak Untuk mau ketiduran Jadi cepat-cepat lah Aku ambil ya kan Aku pindahkan lah Ketempat bola ini Nah Tiba ke tempat bola ini Kan mata mereka kan Masih segar-segar nih Tuh Segar kembali Main bola Terus aja Main berdua kan Aku pun Tidak ada terpikir Bahwa Si adik gitu kan Mau pok Mau berak gitu Pada sebelum pergi Ya pipis dulu Silahkan datang sini Supaya gak pipis di jalan Biasanya Si Adik Kalau sudah tak tahan Ya Pipis lari celana Biasanya gitu kan Tapi Aku ingatnya Dia pipis aja gitu Gak terpikir Kalau dia Berak nanti Gitu kan Terpikir juga Atau pakai pempes gitu kan Aduh Karena kan mereka Tendang besar-besar kan Pengalaman aku Bahwa Anak jalan berdua Tanpa mamanya Gitu Sangkanya belas itu Kakak Kalau ini mereka Masih asik-asik main Belum ada Tanda-tanda Mau pupnya ya Tuh Asik main mereka Situ bang Lempar bolanya Situ bang Ini tempatnya Tidak terlalu besar ya guys Cukup kayak satu Kamar gitu Nah Ini Main Bola Kalau gak salah Kemarin 10.000 Beranak Jadi Mereka berdua ini Kenanya 20.000 Kalau yang kereta api tadi 15.000 Jadi totalnya 50.000 Guys Main sepuasnya Rencanakan Mau main yang disebelahnya Lagi Di sebelahnya lagi Itu ada Kayak main Masa-masa Apa-apa gitu Ya kan Untuk anak perempuan Belum sempat main Di sebelah Eh Kejadian Yang tidak terduga Yang tidak aku Pikirkan Terjadi Si adik Malah pup Dia di tempat Mainan ini Aduh Mereka senang Sekali Dan beruntungnya Aku Beruntungnya Tidak ada Anak-anak yang lain Itu Main disitu Kalau sempat ada Aku tak terbayangkan lagi Anak-anak Anak orang Ramai Kenan Nek Sumpah Ini pengalaman Aku ya Bahaya anakku Kalau kau besar Nanti Jangan malu ya Ini bapak bikin video ini Cuman Buat kenang-kenangan Gitu Karena menurut bapak ini Lucu gitu kan Pengalaman bapak juga sih Bawa anak Ketempat Permainan kayak gini Gitu kan Tanpa babaknya gitu kan Oh mana Toiletnya Jauh lagi Pokoknya Stres laku Lewat hari itu Terbayang aku ya Ini Masih Belum lagi ya Nah ini Mereka masih Sibuk main berdua Sibuk main berdua Belum ada tanda-tanda Sakit perutnya Aku sampai ke rumah Cerita sama orang rumah aku Iya ketawa lah Kakak-kakak ya kan Sampai Aku bilang Si adik ini Tidak ngomong Tidak ngomong Kenapa tidak ngomong Kalau mau Kenapa tidak ngomong Si adik kan Dia Kadang dia ngomong Kadang dia tidak ya kan Jadi aku penasaran gitu Mamanya bilang Kalau si adik itu Pasti dia ngomong Itu kalau Kalau mau Berat Atau apa Gitu kan Pasti dia ngomong Tak mungkin dia tak ngomong Katanya gitu kan Tapi itu tidak ada ngomong Tau-tau Udah berat Jadi Betekat juga kan Sama isi kan Betekat Eh Jadi penasaran gitu kan Putar ulang videonya Ternyata Si adik Ngomong Dia Nah Cuman aku yang Tidak Mendengar Karena kan asyik ngobrol sama si abang Gitu kan Beritanya Tidak ada tanda-tanda dia Sumpah lucu-lucunya si anak Iya Asyik-asyik Aku tidak terbayang guys Masih baik ya Ehnya Di situ aja gitu kan Dan tidak berceceran Kemana-mana Cuman Yang penjaga Penjaga Ini ya Yang punya Mandi bola ini ya Awalnya Bukannya Masam lagi Bukan Cuman Karena aku ya Aku bilang Tak maaf lah bu Aku bilang Saya bersihkan sendiri Sumpah lucu Awalnya sih Si ibu itu Ya agak cemberut lah Namanya tempat permainan kan Bahwa itu apa Nanti kan Mungkin Ya sebelum Anak aku ya Anak-anak orang lain Juga pernah Mungkin Ya Berat di tempat Kencing Tempat permainan Seperti ini Gitu Cuman pengalaman aku Sebagai bapak-bapak Ya Lucu aja Gitu ya kan Mengurus dua anak Gitu di tempat permainan Seperti ini Betapa repotnya Inilah pengalaman aku Sumpah Aku jeraku Kalau bawa Anak-anak Dari dunia Bukan Bukan masalah Bersihinnya Cuman aku Malunya itu Hanya 10 ribu Sama yang Yang jaga Kebayang Kalau Ada anak Orang Gitu ya kan Ya Tapi Memang banyak Anak-anak Gitu kan Ya Mau kayak mana Lagi ya kan Tugas kita Seorang Bapak Ya harus Kayak gitu Cuman pengalaman Buat Mbak-mak Atau Bapak Bawa Anaknya Tempat-tempat Gini Kira-kira Durasinya Lama Lebih Baik Pakein Pempes Gitu kan Biar aman Kalau kencing Beraknya Disitu juga Gitu kan Kayaknya Pengalaman ini Aku bagikan Buat Ibu-ibu Yang mau Bawa anaknya Gitu kan Supaya Tidak terjadi Yang Seperti ini Gitu kan Kok jadi Lagi Lagi Tuh Mereka Tengah senang Dia ajak jalan-jalan Karena memang Lama Aku ajak jalan Lagi Rencananya Aku mau Sering-sering Juga Ajak Mereka Jalan-jalan Gitu kan Supaya Tidak Bosan Di rumah Karena Mereka Main Seharian Di rumah Untuk Jalan Senang Sekali Si Abang Inilah Momen Dia Masih Dia Kecil Nanti Kalau Dia Besar Dari Video Ini Kan Ada Kenangan Dia Jadi Maksud Aku Bikin Video Seperti Itu Guys Jadi Youtube Youtube Ini Selain Dapat Uang Juga Menyimpan Memori Memori Kita Gitu Itulah Yang Paling Pertama Memori Kita Bisa Kita Kenang Di Tahun Yang Akan Datang Karena Sesuatu Yang Telah Melalui Itu Tak Mungkin Kembali Lagi Jadi Kalau Melalui Video Ini Kita Bisa Putar Kembali Kapan Dimanapun Kalau Youtube Masih Ada Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Memulai Dunia Youtube Atau Belum Jadi Konten Kreator Ya Segala Jadi Konten Kreator Gitu Supaya Momen Seperti Ini Bisa Diabadikan Gitu Ya Bisa Disimpan Kalau Di Handphone Disimpan Takutnya Handphone Rusak Atau Apa Gitu Ya Jadi Bisa Bisa Kita Lihat Videonya Si Kecil Gitu Kan Setelah Dia Dewasa Kalau Di Jaman Dulu Foto Foto Gitu Kan Tapi Kalau Bagusnya Video Gitu Kalau Video Itu Nampak Real Itu Kalau Foto Kadang Disimpan Terlalu Lama Biasanya Akan Rusak Gambarnya Pudar Warnanya Seperti Itu Nah Kalau Video Ini Selagi Youtube Ada Ya Bisa Diputar Terus Makanya Aku Aplot Di Youtube Ini Walaupun Youtube Isinya Kacak Kacak Kan Ya Videonya Ya Tidak Tentu Aram Kemal Halo Guys Tadi Ada Cerita Yang Seru Kan Kak Cerita Apa Kak Cerita Nadine 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 Ia Jadi Jadi Guys Si Adik Udah Asik Main Terus Dia Di Tempat Bola Itu Betapa Stresnya Aku Ngurus Ya Allah Karena Aku Tidak Bawa Mamak Jadi Aku Bawa Mereka Aja Berdua Ya Untung Nasib Baik Itu Tempat Harda Tisu Yaudah Aku Minjam Tisu Orang Itu Ngasihnya Tidak Langsung Apa Gitu Kan Ya Aku Cabur Lah Satu Jadi Jadi Ditanyalah Kenapa Pak Aduh Kacau Kenapa Tak Bilang Hah Tengok Malu Dia Malu Dia Aduh Hai Pak Aduh Adik E Kata Abang Ya Allah Orang Kau Taruh Hapinya Tadi Waktu Tadi Kita Kankah Langsung Berhenti Akah Main Langsung Berhenti Dek 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 Itulah kau Ngapa Tadi kau Eek Di situ Siapa Eek Tadi Teruk Bapak Bersihkannya Tadi Bersihkan Sini Celomot Pulak Lagi Tambah Celomot Ya Allah Kulilang Itulah Pengalaman Iya Lucu Itulah Pengalaman Kami Di sore Ini Jalan-jalan Naik Odong-odong Naik Kereta Api Mandi Bola Eh Eek Hehehe 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 Ini dia Si cantik Ini Eek Nanti Hari Minggu Kita Mandi Bola Lagi Kan Tapi Pakai Pempes Ya Pakai Pempes Weh Enak Aja Kau Bapak Suruh Ngelap Ngeek Kalian Enak Aja Kalau Di rumah Iya Tepat Itu Kena Anak-anak Orang Macam Mana Ah Ah Cepat Aku Kabur Tadi Daripada Orang Sudah Masuk Tapi Tapi Disemprot Dia Sudah Tadi Tapi Disemprot Dia Tadi Oke Guys Jadi Segitu Aja Nantikan Video Kami Berikutnya Dadah 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 Dadah